Halo pemirsa MyHomesTV, jumpa lagi dengan saya Miftadwi Karunia sebagai pembawa acara. Kesempatan ini saya sedang berada di outlet Kenarijaya, Cabang Kebonjeruk. Dan kali ini kita mau bedah nih ada apa aja sih di dalam Kenarijaya, karena kan Kenarijaya terkenal sebagai produsen kunci berkualitas. Yuk sama-sama mari kita simak keliputannya. Nah pemirsa sekarang saya sudah berada di dalam outletnya, yuk sama-sama kita simak ada apa aja sih di dalam Kenarijaya. Oke baik pemirsa, nih Pak selain pintu kayu, ada gak sih engsel untuk kebutuhan pintu kaca nih? Boleh dikasih tau, iya? Oh pastinya ada, jadi gak perlu khawatir bagi temen-temen yang ada rencana pengen buat pintu tapi pintu kaca, pengen menggunakan produk dari Kenarijaya, pengunciannya bagaimana, ada gak sih di Kenarijaya? Kita ada, nah ini contohnya di belakang, ini koleksi face fitting untuk pintu-pintu kaca mbak. Jadi gak usah khawatir di sini ada lengkap semua, ada engsel, ada handle-nya dan ada pengunciannya. Seperti itu, jadi gak usah khawatir, ada gak sih pintu kaca? Ada jawabannya kebutuhannya. Oke nih Pak, selain kebutuhan pintu kayu dan pintu kaca, ada gak sih kiranya kebutuhan untuk pintu garasi? Pastinya namanya rumah, pasti namanya orang bikin, punya kendaraan ya, ada punya kendaraan. Pasti kendaraan itu butuh garasi ya, apa aja sih yang dibutuhkan ada, di Kenarijaya ada gak sih? Pastinya ada dong untuk kebutuhan pintu garasinya. Oke pemirsa, kita sudah ada di bagian kebutuhan untuk pintu garasi, boleh dijelasin nih Pak? Oke, dan ini di Kenarijaya gak cuma dari pintu kayu, pintu kaca, dan ada orang yang bilang, Mas ada gak sih kebutuhan untuk pintu garasi? Pastinya ada, dan ini kita menggunakan brand dari Coburn. Nah Coburn ini dari Made in England ya. Nah di sini ada kebutuhannya untuk garasinya ada roda, ada roda tengah, atau ada roda samping, dan ini ada penariknya, dan ini ada engsel roda bawahnya, penahannya, dan ini ada pengunciannya. Jadi untuk pintu garasi cukup lengkapi sih, dan relnya pun tersedia juga. Dan untuk pemasangannya bagaimana? Tetap bisa dari teknisi Kenarijaya untuk pemasangannya seperti ini. Oke, dan ini kan udah dijelaskan semua perihal untuk kebutuhan pintu garasi kita punya. Dan ini ada di sebelah mbak nih, mungkin mbak penasaran ini apa ya? Dan ini merupakan produk dari Kenarijaya juga, ini dari Kenarijaya Partisi, tujuan dan fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyekat ruangan. Apabila rumah mau disekat, ataupun ruang kantor yang butuh sekatan untuk dibagi, di Kenarijaya ada, di Kenarijaya Partisi. Dan kualitasnya sangat bagus, sangat berkualitas, dan ini juga kedap suara juga loh. Belikin kualitas yang bagus juga, jadi gak perlu repot-repot. Menyekatnya bagaimana sih, menyekat ruangan untuk dibagi jadi dua? Solusinya ada di Kenarijaya, di Kenarijaya Partisi menyediakan solusinya. Seperti itu. Desainnya yang pasti gak hanya ini ya, Pak ya? Desainnya banyak macamnya, nanti bisa dibuka di website-nya Kenarijaya. Oke, nih Pak, karena gak sekarang orang-orang tuh gak mau ribet ya? Megang kunci banyak untuk kunci pintu ini, pintu itu gitu kan? Gimana nih solusinya, biar gak ribet, megang kunci banyak gitu? Ada gak sih solusinya di Kenarijaya? Oke Mbak, itu ada banget solusinya. Apa yang Mbak maksud itu, saya mengerti, dan Kenarijaya mengerti akan solusinya itu. Apa sih? Itu yang disebut dengan Master Key. Contohnya seperti apa? Oke, kita simak ke liputan berikutnya. Oke, baik pemirsa, sekarang kita udah ada di bagian Master Key System nih. Boleh dijelasin dong, Pak? Oke, ini kita sudah sampai di bagian Master Key. Apa sih Master Key? Master Key merupakan suatu sistem bagaimana di penghuninya ini tidak perlu repot-repot apabila banyak pintu, bawa satu-satu kunci. Jadi bisa dikelompokkan seperti di belakang ini. Dan ini contohnya, misalkan ada 6 kunci, 6 pintu. Nah, di sini ada 6 pintu, ini bisa dikelompokkan menjadi 2. Nah, dan ini bisa dibuatkan Master Key. Nah, ini kan kuncinya sendiri-sendiri. Ini pasti repot dong? Iya. Pasti repot nantinya. Dan ini bisa dibuatkan Master Key. Apa sih sistem Master Key? Jadi, kunci Master Key ini bisa membuka keseluruhan dari 6 pintu ini. Oke. Oke. Jadi, nggak usah perlu ribet atau apa. Oh, kunci yang ini kemana? Kunci room ini kemana? Kita nggak usah perlu ribet. Dan ini sampai ke grid Grand Master Key. Sampai ke Grand Master Key ya. Jadi, dia ini di atasnya Master Key. Misalkan ini ada 2 pengelompokan Master Key. Iya ya. Nanti bisa dijadikan satu lagi ke Grand Master Key. Seperti ini. Nah, itu merupakan suatu kelebihan dari sistem Master Key di Kenarijaya. Oke, cukup membantu ya di perkembangan yang seperti ini gitu. Sistem Master Key ini. Oke, baik pemirsa. Mari kita simak. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Pak, bisa tolong dijelaskan. Ini produk yang apa namanya? Dan cocoknya untuk apa nih? Kayaknya bagus-bagus desainnya. Oke. Ini salah satu produk dari kami dari Kenarijaya. Untuk meng-cover market segmen berengah-berengah bawah. Ya, produk-produk ini sangat cocok digunakan untuk rumah-rumah subsidi. Ya, kebetulan brand yang kami gunakan untuk ini adalah brand Beleza. Oke. Kenapa ini sangat cocok digunakan di rumah subsidi? Karena perlahan ini terus terang kita banyak supply untuk apartmen husun dari pemerintah. Oh, iya, iya, iya. Jadi harganya juga terjangkau. Harganya sangat terjangkau. Jadi, istilahnya ini cocok untuk rumah yang terjangkau juga. Atau yang saya sebut rumah subsidi. Oh, iya. Harga terjangkau tapi kualitas bagus dong, Pak? Kualitas bagus. Kayak yang tengah ini bahannya masih tergolong bagus ya. Karena bahannya masih dari stainless steel. Oke. Stainless steel. Kalau case-nya juga masih cukup kuat lah. Karena kan biasa japan sekarang kalau kebanyakan rumah subsidi diberikannya kan munci-munci kualitasnya gak bagus. Iya, iya, betul. Karena kasihan untuk pembelinya. Nah, gimana kan kalau rumah subsidi itu kan karena rumah terjangkau, otomatis kantong orang yang membelinya juga terjangkau. Iya. Pas-pasan lah. Iya, betul. Jangan sampai kemahalan kuncinya juga ya. Biar gak cocok nantinya ya. Nanti kasihan kalau mereka harus mengganti beli yang baru kan. Kasihan. Iya, iya, iya. Tidak 4 bulan harus mengganti dengan yang baru gitu. Iya, iya, iya. Dan walaupun harganya terjangkau tapi kualitasnya bagus. Desainnya juga bagus sih, Pak? Iya, iya. Desainnya juga bagus kok. Desainnya gak kalah loh. Tetap gak kalah sama yang istilahnya yang mahal-mahal ya. Iya, iya, iya. Ada berapa desain, Pak? Untuk ini. Desain sih banyak, Bu. Ini ada yang model seperti ini. Oh, oke. Ada yang model seperti ini. Ada yang sebenarnya model on plate juga. On plate tuh jadi gimana? On plate tuh yang semacam di sana. Oh, iya, iya. Oh, jadi handle-nya dan kuncinya satu. Iya. Oh, itu namanya on plate ya? Iya. Oke, oke. Oh, iya. Jadi tinggal dipilih mana yang sesuai. Tinggal dipilih yang mana yang cocok. Iya, mana sesuai dengan selera dan desain rumahnya juga ya? Iya, betul. Betul. Dan dengan budgetingnya juga untuk harganya. Jadi kalau dia mau beli rumah yang walaupun harganya subsidi, tapi pasti aman. Iya. Kalau menggunakan produknya Kenarijaya sih. Iya, keamanannya pasti lebih terjamin. Iya, iya betul-betul. Oke, kalau gitu terima kasih sekali. Oke, terima kasih ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.